Hey Ibu Mirsa, welcome back to the VOA Trending Topic. Setelah puluhan tahun berkarya dalam industri musik tanah air Indonesia, penyanyi berdaerah Minang Eli Kasim menggelar konser bertajuk Menjulang Bintang 57 Tahun Eli Kasim Berdendang tanggal 29 Juli lalu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Membawakan 17 lagu andalan antara lain Din Din Ba Din Din, Ayam Den Lape, Bapisa Bukanya Bacarai, Hingga Tinggalah Kampuang, penyanyi legendaris Eli Kasim memukau para penonton dan penggemar setianya selama 2 jam lebih. Di atas panggung penyanyi berusia 73 tahun ini tidak hanya menyanyi, Eli Kasim turut berlenggak-lenggok diiringi orkestra serta menari bersama para penari latar dalam lagu Sinona. Kejutan berikutnya dipersembahkan dalam rangkaian konser Menjulang Bintang 57 Tahun Eli Kasim Berdendang. Setelah berinteraksi dengan penonton, Eli Kasim mempersilahkan artis legenda sekaligus sahabatnya, Titi Puspa, naik ke atas panggung. Keduanya kemudian berduet menyanyikan lagu Ayam Den Lape. Penonton ikut menyanyikan lagu populer tersebut bersama-sama. Deretan bintang-bintang Indonesia lainnya turut meramaikan konser ini. Eli Kasim juga merasa kagum dengan penampilan mereka. Di akhir konser, para pengisi acara pun muncul ke atas panggung. Eli Kasim ditemani B3, Judika, Rancak Voice, dan lainnya membawakan lagu Minang Kabau sebagai salah perpisahan. Konser tersebut juga menampilkan beberapa tarian budaya Minang dan dihadiri penonton lintas generasi. Meskipun usianya sudah kepala tuju, Eli Kasim mengajak para seniman Indonesia untuk jangan berhenti berkarya dan menyenangkan orang. Saya Ian Umar, VOA Trending Topic. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.